Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Heni Handayani, Juru Bicara Makassar Recover Hari ini, Rabu 19 Mei 2021 Akan memaparkan sejumlah progres program Makassar Recover Video ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan informasi untuk masyarakat Kota Makassar dan juga bagi teman-teman jurnalis sebagai bahan berita Sejak di launching pada tanggal 5 Maret 2021 Program Makassar Recover telah menjalankan sejumlah tahapan dan program turunannya Seperti kita ketahui, program Makassar Recover dibagi menjadi tiga bagian besar Yakni, imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi Pada imunitas kesehatan, Pemkot Makassar telah melaksanakan festival vaksinasi Dengan menyuntikkan vaksin kepada 8.000 lebih guru sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dari persiapan tatap muka terbatas di sekolah-sekolah yang ada di kota Makassar Selain itu, telah dilakukan uji jenos kepada 500 ASN dan 500 relawan tenaga kesehatan Makassar Recover Sekaligus sebagai bagian uji coba aplikasi program Makassar Recover yang sudah rampung saat ini Pemkot Makassar juga telah merekrut 10.000 tim detektor dan 5.000 tenaga kesehatan Dengan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Mereka inilah yang akan turun door to door ke rumah-rumah warga untuk agenda screening atau pengumpulan data umum Yang selanjutnya akan dipilah orang yang sehat, OTG, atau terpapar COVID-19 Saat ini juga program Makassar Recover masih dalam tahap pengadaan peralatan medis dan APD Setelah pengadaan rampung, para detektor akan diberi pembekalan khusus untuk turun melaksanakan pengumpulan data dari rumah ke rumah Pada bagian adaptasi sosial, telah dibentuk Satgas Pengurai Kerumunan atau Satgas Raika Dibawah koordinasi langsung Satpol PP Kota Makassar dibantu aparat TNI dan Polri Sampai hari ini Satgas Raika terus melakukan controlling terhadap penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar Kemudian Diskom Info Kota Makassar juga tengah menyiapkan aplikasi Zoom Monitoring Yang akan dikoordinir oleh para koordinator Makassar Recover yang ada di masing-masing kecamatan Atau kita kenal dengan istilah Master Kecamatan Pada bagian ketiga, pemulihan ekonomi Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata tengah menyusun SOP terkait pelaksanaan event dan pembatasan tempat-tempat wisata di Kota Makassar Demikian progres program Makassar Recover yang hingga hari ini telah dilaksanakan Sebagai informasi tambahan, kami informasikan bahwa aplikasi Makassar Recover kini sudah bisa diunduh oleh masyarakat di smartphone berbasis Android Kami dari tim jurubicara akan terus mengupdate perkembangan program Makassar Recover kepada warga Kota Makassar Mari kita sama-sama berganda dengan tangan mensukseskan program Makassar Recover untuk keselamatan kita bersama Ingat untuk tetap patuhi protokol kesehatan Peduliki, salamaki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh